Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Selamat pagi, makasih pertanyaannya. Yang pertama soal sektor bisnis ya, sebagai pelaku bisnis ya, ya banyak banget lagi, apalagi ini, itu yang kedua. Jadi yang pertama itu kan soal bisnis lain, bisnis lainnya. Tadi gak sempat aku bilang sih, insya Allah sih kedepannya akan lebih banyak lagi. Sementara ini yang jalan sudah pasti kita di-entertainment, di media, di animasi, di sports juga ada, kecantikan ada, fashion ada. Ya, kedepannya memang, insya Allah masih lebih banyak lagi, ada property juga. Dan untuk tadi yang dibilang startup sekarang lebih susah gitu, itu dia lah. Aku tuh selalu mencoba kita, selalu mencoba untuk mencari partner-partner dibanding ngerjain sendiri. Jadi kalau dibilang startup, juga gak startup-startup banget gitu. Jadi kayaknya kita berkolaborasi sama yang lain. Pengennya sih, bisa sustain gitu. Jadi makanya aku selalu, gimana caranya kalau kita punya temen berkolaborasi, kok ada temen sharing? Bisa tanya. Untuk royong ya kan? Gua tong royong gitu. Sukses sama-sama, susah jangan sampai gitu. Jadi memang, itu sih salah satu mungkin, cara-cara aku sama Lafie untuk bisa, misal di baik-baik sebagai pemula bisnis saya. Ini bukan kami, kayaknya nih bakal kita nih. Oh ini boleh, boleh ini jawab masuk masa sih. Menggunakan bahan-bahan dari Indonesia, Ingrediencenya kan ini, makanan jentang gitu ya.. Embirusi banget gitu, apakah ngajak UMKM ngancai juga, Nah ini gak, sebiara Indonesia. Belumnya siapa. Belumnya siapa. Terima kasih.